Lalu ada apa sebenarnya dibalik isu perpanjangan masa jabatan periode 3 periode yang kembali mencuat? Kita akan bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam Mas Basara. Selamat malam Nitya, selamat malam Pemirsa Kompas TV. Saya akan langsung tanya, menurut PDIP sebenarnya apa yang membuat isu Jokowi 3 periode ini muncul lagi? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya dalam hidup ini kan kita tidak bisa pisahkan dari hukum kausalitas ya Mbak Nitya. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi, ada asap tentu ada apinya. Nah wacana munculnya 3 periode ini kan sebenarnya bermula dari keputusan Mas Gibran untuk pindah partai, meninggalkan PDI Perjuangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu kemudian muncul pertanyaan publik, apa yang sebenarnya menjadi sebab? Kok tega ya Pak Jokowi meninggalkan keluarga besar PDI Perjuangan yang telah melahirkan dan menjaganya hingga 22 tahun sejak beliau menjadi wali kato solo. Maka muncul spekulasi di tengah-tengah publik bahwa katanya Pak Jokowi tega meninggalkan partainya, tega meninggalkan Bu Mega yang sudah beliau sebut sendiri sebagai sudah seperti ibunya, itu karena katanya tersinggung begitu. Tersinggung melulusan 3 periode. Antara lain kemudian menyebut petugas partai dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat kenyataan Pak Jokowi dicacimaki oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat dengan cacian-cacian yang, mohon maaf saya untuk alasan etis tidak bisa saya sebutkan di forum ini, Pak Jokowi tetap tenang-tenang saja dan menganggap hal itu hal biasa, maksudnya kepada keluarganya sendiri tersinggung. Lalu kemudian publik mencari apa sih sebenarnya alasan yang melatar belakangi. Maka kemudian ketika publik mengetahui bahwa pada akhirnya Pak Jokowi mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan publik menganggap itu upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Pak Jokowi, muncullah asosiasi publik yang mengait-ngaitkan tentang wacana 3 periode tahun 2021 yang lalu atau bahkan wacana penundaan pemilu. Karena sama-sama memiliki benang merah yaitu melanggengkan kekuasaan. Nah dalam kaitan itu kemudian Bung Adia Napitpulu berasumsi bahwa menurut dia yang paling benar bukan Pak Jokowi meninggalkan PD Perjuangan dan Ibu Ingawati Sukarno-Kurti karena faktor-faktor psikologis, tapi karena alasan kekuasaan untuk dilanggengkannya. Maka narasi yang paling sesuai dengan realitas politik hari ini, yaitu dengan mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Probowo, yang artinya adalah upaya melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi adalah ketika wacana 3 periode dan penundaan pemilu. Karena esensinya sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Saya kira di situ esensi persoalannya. Tapi saya harus tanya lagi nih Mas Basara, ini berarti Bang Adian hanya berasumsi, saya harus menegaskan itu, hanya berasumsi. Ini bukan yang benar-benar terjadi apa yang dianggap oleh PDIP? Asumsi Bung Adian itu bukan tanpa alasan. Kalau kita mau buka di rekam jejak digital, saya kira banyak sekali berita-berita resmi dari media-media online mainstream. Jangankan di media sosial, media mainstream banyak sekali kita temukan pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu yang mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode. Itu fakta. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Jadi asumsi Bang Adian itu bukan asumsi yang imajiner, tapi asumsi yang berdasarkan fakta. Nah karena pada waktu itu gencar sekali wacana mendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Bahkan saya sebagai wakil ketua MPRRI dari fraksi PDI Perjuangan yang sebenarnya mendapat mandat dari partai, dari Ibu Mega, dari Kongres Partai untuk menginisiasi amendemen terbatas Undang-Undang 45 untuk menghadirkan GBHN, diminta untuk menarik diri. Kenapa? Karena khawatir proses perubahan Undang-Undang Dasar itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain merubah pasal yang tidak terkait dengan GBHN atau pokok-pokok haluan negara. Itu faktual. Dan yang disampaikan Bang Adian juga tidak salah, karena beliau dalam pernyataannya, saya sudah periksa, tidak menyebut bahwa permintaan itu langsung dari Pak Jokowi. Tetapi dari pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, Mbak Puan dalam posisinya sebagai ketua DPP Partai Bidang Politik dan Keamanan, ketika ditanya wartawan, apa benar Pak Jokowi meminta kepada Ibu Mega untuk perpanjangan masa jabatan presiden? Mbak Puan menjawab dengan objektif dan benar, bahwa tidak pernah Pak Jokowi secara langsung meminta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Demikian juga pernyataan Cek Genpedia Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Jadi pernyataan antara Bung Adian, kemudian Mbak Puan Maharani, Mas Hasto, tidak bertentangan satu sama lain. Justru saling melengkapi berdasarkan fakta-fakta objektif yang ada di ruang publik. Karena mudah sekali di-tracking itu, ini tiap pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat publik di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi yang menginginkan perubahan masa jabatan dua periode menjadi tiga periode. Bahkan setelah itu senyap muncul kemudian wacana penundaan pemilu. Nah, wacana ini yang kemudian jika dikaitkan dengan keputusan terakhir Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ketemu benang merahnya, yaitu sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran sebagai cawapres, bukan Pak Prabowo. Katanya Pak Jokowi tidak ada hubungan ya, Mas Basara? Ya, itu biar publik yang menilailah Mbak Nitya, begitu. Saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh mengenai hal itu, karena saat ini sudah menjadi urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Saya sih lebih suka kita melihat ke depannya ya, seperti apa yang harus kita lakukan. Oke, tapi sebelum kita melihat ke depan, sebelum kita melihat solusi ya, ini saya tertarik tetap dengan bagaimana kita read between the lines. Oke lah, tidak ada yang bertentangan antara pernyataan dari Mas Hasto, yang sebut ada sosok Pak Lurah, kemudian Mbak Puan bilang tidak pernah mendengar atau melihat langsung, Bang Adian katakan bahwa ini awal dari keretakan antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megang. Gimana sebenarnya kita bisa melihat hal ini? PDIP bisa nggak kasih satu kesimpulan dari semua fakta yang Anda katakan tadi, Mas Basara? Kesimpulan, kesimpulannya secara fakta-fakta objektif, wacana perubahan undang-undang dasar tentang masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode itu faktual. Media-media mainstream, ya termasuk dari kompas.com dan lain-lain, itu bisa di-tracking sekarang untuk melihat bahwa benar ada pejabat-pejabat tinggi negara di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi mewacanakan tentang tiga periode, bahkan penundaan pemilu. Itu faktual. Ya, ada menteri yang sudah mengatakan itu ideonya. Fakta pula, bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta secara langsung, apalagi membuat pernyataan di publik, apalagi meminta kepada Ibu Megang, itu tidak pernah. Dan itu pun yang dikatakan oleh Bang Adian. Tidak ada satupun narasi dalam pernyataannya yang mengatakan Pak Jokowi meminta langsung. Tapi kan Mas Asok bilang ada sosok Pak Lurah, Mas Basara, sorry saya potong. Mas Asok kan bilang ada sosok Pak Lurah. Ya, itu kan pernyataan yang didengar langsung oleh Pak Sekjen dari pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi. Tidak dari Pak Jokowi langsung. Maka yang harus diminta konfirmasi, pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi atau orang-orang di lingkungan Pak Jokowi itu yang menyebut-nyebut bahwa pesan tiga periode itu dari Pak Lurah. Nah, Pak Hasto sendiri kan sudah menyatakan bahwa kesaksiannya mengenai adanya seseorang yang memberikan penjelasan bahwa usulan tiga periode itu dari Pak Lurah. Dia sudah menyatakan kesaksiannya atas nama Tuhan. Tentu dia bertanggung jawabkan. Betul itu secara moral dan politik. Oke. Kalau Anda melihat dalam kondisi saat ini terlepas dari oke lah kita tidak bisa minta langsung pernyataan sudah terjadi, Gibran sudah menjadi Bacawa Pres Prabowo. Begitu ya Mas Basara. Tapi kalau dari kondisi sekarang muncul lagi isu soal tiga periode terkait lagi namanya Pak Jokowi kemudian bersamaan dengan Gibran menjadi Bacawa Pres. Anda melihat seberapa besar dampaknya terhadap kondisi politik Indonesia terutama menjelang pemilu ini? Ya ini tentu itu sesuatu yang tidak sehat, tidak edukatif bagi perkembangan demokrasi dan pendidikan politik bangsa kita. Pemilu seharusnya sebagaimana yang berulang-ulang dikatakan oleh Pak Jokowi harus menjaga persatuan. Pemilu harus menghadirkan rasa riang gembira di tengah-tengah masyarakat sehingga pemilu bisa berlangsung secara aman, damai, tertib, jujur, dan adil. Tetapi bagaimana rakyat bisa mengikuti pemilu dengan riang gembira kalau hatinya sedih, hatinya kecewa, apalagi hatinya dibuat mencekam. Oleh karena itu sebenarnya di dalam konteks ini langkah-langkah strategis dari Pak Jokowi yang selalu mengatakan kepada rakyatnya agar menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menjadikan pemilu riang gembira sebagai satu kata kunci dari beliau. Kalau kami sendiri di internal PDI Perjuangan, Ibu Mega sudah menunjukkan sikap konkretnya untuk tetap menjaga persatuan kita bersama sebagai sesama bangsa Indonesia dengan menginstruksikan kepada seluruh kader-kader partai, tiga pilar partai, baik di legislatif, struktural partai, maupun di eksekutif untuk tetap menjaga suasana kondusif. Jangan membuat rasa sedih, rasa kecewa karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi, lalu kemudian membuat kita marah, emosi, dan membuat pernyataan-pernyataan buruk seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ibu Mega mengingatkan pada kader-kadernya, apapun itu, Pak Jokowi adalah tetap Presiden Republik Indonesia dan PDI Perjuangan ikut melahirkan dan mengantarkannya. Maka wajib hukumnya untuk terus menjaga pemerintahan Pak Jokowi ini agar urusan negara tidak terganggu oleh urusan politik. Pun demikian, Ibu Mega menginstruksikan kepada kader-PDI Perjuangan di Solo dan kemudian di Medan untuk tetap menjaga dan mendukung pemerintahan Mas Gibran dan Mas Bobi di pemerintahan Kota Solo dan Kota Medan. Terutama fraksi-fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Solo dan DPRD Kota Medan. Nah, dalam kaitan itu, saya kira kami berharap Pak Jokowi juga segera mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa membuat suasana pemilu ini menjadi kondusif. Apapun faktanya, PDI Perjuangan hari ini realistis telah ada tiga pasangan calon. Maka kita berharap Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dapat menjadi wasit yang adil, wasit yang bijaksana pada seluruh pasangan calon. Beliau adil kepada pasangan calon dari keluarga biologisnya karena ada Mas Gibran bersama Pak Brobowo. Tapi jangan lupa Pak Brobowo juga harus adil dan bijaksana kepada paslon keluarga ideologisnya yaitu Mas Ganjar Perunowo. Karena kita masih bersama-sama dalam satu keluarga besar PDI Perjuangan dan tentu jaga juga harus adil kepada paslon lain atau paslon tetangga rumah kita. Ini terdengarnya kayaknya PDI Perjuangan sudah siap sekali sudah siap terima, ditinggal Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi harus adil dan bijaksana dan kemudian segera melakukan langkah-langkah icebreaking untuk membuat suasana pemilu kita yang tinggal 121 hari lagi kalau tidak salah menjadi momen yang memang betul-betul pemilu Presiden, tetap masyarakatnya menjadi arena di mana kita mengaktualisasikan dan mengkontestasikan gagasan-gagasan kita tentang bagaimana Indonesia akan dibangun selama lima tahun ke depan. Dan saya kira itu sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat kita yang diharapkan karena kita masih trauma dengan pemilu 2019, dengan pertarungan antara Kampret dan Cebong yang sisa-sisanya masih belum selesai sampai sekarang. Kata kuncinya ada di Pak Jokowi untuk mengkongkritkan seruan persatuan nasional yang gembira dan lain sebagainya itu. Mas Basara, terakhir, kenapa kedengerannya seperti sudah siap sekali, sudah menerima sekali seakan-akan memang Pak Jokowi benar meninggalkan PDIP? Ya, kita tidak mengatakan Pak Jokowi meninggalkan PDIP tetapi faktanya kan hari ini Mas Gibran telah mengambil keputusan keluar dari keputusan partainya secara resmi. Ya, di mana kita sama-sama tahu Umega memiliki hak konstitusional dan mandat Kongres untuk menentukan Capres dan Cawapres. Sudah diputuskan bersama dengan ketua-ketua parku lainnya mendukung, mengusung Mas Ganjar dan Profesor Mahkud MD. Dan ketika Mas Gibran keluar dari skema itu sebenarnya Mas Gibran terkeluar dari garis politik partai. Nah, apakah Pak Jokowi kemudian serta-merta akan meninggalkan partai yang membesarkan, melahirkan, dan menjaganya hingga saat dan detik ini? Ya, tentu pertanyaannya dikembalikan kepada Pak Jokowi bukan kepada saya, apalagi kepada PDI Perjuangan, apalagi kepada saya, Nitya. Oke, baik. Terima kasih Mas Basara sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basara. Selamat malam Mas Basara. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.